Pulau Mingingu adalah sebuah pulau seluas 2000 meter persegi di Danau Victoria walaupun jumlah penduduknya hanya 131 jiwa mengingat luasnya hanya 2000 meter persegi pulau ini merupakan pulau yang sangat padat pulau ini menjadi subjek sengketa antara Kenya dan Uganda sejarah dua nelayan Kenya Dalmas Tembo dan Gheorgie Kibbe mengklaim sebagai penghuni pertama di pulau itu ketika mereka menetap di sana pada tahun 1991 pulau ditutupi oleh rumput liar dan banyak burung dan ular tinggal di sana Joseph Nusuguga seorang nelayan Uganda mengatakan bahwa dia menetap di Mingingu pada tahun 2004 dan dia hanya menemukan sebuah rumah kosong di pulau itu selanjutnya nelayan lain dari Kenya Uganda dan Tanzania mulai berdatangan ke pulau itu karena kedekatannya dengan daerah penangkapan ikan yang kaya dengan ikan kakap putih dengan lahan yang sangat sempit masyarakat pulau Mingingu mata pencariannya adalah seorang nelayan bagi seorang pria nelayan adalah hal yang sangat biasa di pulau ini dan para wanita disana menggunakan mesin jahit serta menenun sebagai mata pencarian di pulau Mingingu yang sangat sempit ini terdapat apotik dan juga keamanan negara walaupun pulau Mingingu sangat bersengketa namun sosial di pulau Mingingu tidak luput dengan adanya kerukunan dalam sosial setelah ini saya akan membahas sejarah pulau ini dan juga sengketanya namun kita lanjutkan dengan kesempitan lahan seperti itu warga disini tidak bisa menikmati pepohonan atau buah-buahan mayoritas pulau ini adalah seorang nelayan namun perlu anda ketahui bahwa hasil ikan dari pulau Mingingu sangatlah melimpah ketiadaan pertanian di pulau Mingingu menjadikan suku ataupun ras di pulau Mingingu sebagai seorang nelayan ikan atap rumah pulau Mingingu ini menggunakan seng dan juga asbes untuk dijadikan sebagai atap rumah tempat yang kumuh serta berbatuan menjadi santapan setiap hari di pulau ini masyarakat di pulau ini hidup seperti layaknya di daratan biasa tidak ada gentar adanya badai tidak ada gentar adanya ombak besar mereka seperti hidup di pulau biasa mereka berdampingan mereka bercanda sesekali mereka membenahi jari ikan untuk menangkap ikan di lautan sengketa Uganda dan Kenya pada Juni 2004 menurut pemerintah Kenya polisi laut Uganda mendirikan tenda di pulau itu dan mengibarkan bendera Uganda dan bendera Departemen kepolisian mereka polisi Uganda dan Kenya sejak itu menduduki pulau pada berbagai waktu perselisian diplomatik antara kedua negara muncul pada Februari 2009 ketika warga Kenya yang tinggal di Mingingu diharuskan membayar izin khusus dari pemerintah Uganda pada tanggal 12 Maret 2009 siaran pres pemerintah Uganda mengusulkan agar masalah tersebut diselesaikan melalui survei pada tanggal 13 Maret 2009 beberapa menteri pemerintah termasuk menteri luar negeri Kenya dan Uganda bertemu di Kampala Uganda mencapai kesepakatan bahwa para nelayan dari kedua negara diizinkan untuk terus melakukan bisnis setiap seperti biasa sampai batasnya ditentukan oleh para ahli mereka juga setuju bahwa Uganda akan menarik 48 pulisi yang dikerahkannya di Mingingu pada tanggal 27 Maret 2009 Menteri Uganda dan Kenya melakukan perjalanan ke pulau dimana mereka mengadakan negosiasi dan berbicara kepada penduduk ini berakhir ketika Wakil Perdana Menteri pertama Uganda Erya Ketegaya mempermasalahkan Menteri Pertahanan Kenya James Orengo menyebut delegasi Uganda sebagai hiena selama pertempuan tersebut konflik kedua negara sampai saat ini masih belum berakhir namun dan apapun itu alasannya pulau ini adalah pulau yang sangat menarik untuk kita jadikan pelajaran bahwasannya kita harus mensyukuri nikmat Tuhan yang begitu besar dimana disebelah seberang pulau itu ada manusia manusia-manusia yang mensyukuri nikmat dari Tuhan dengan cara tetap semangat dalam menjalani hidup sekian dari saya saya kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!